Video berdurasi 29 detik tersebut mendadak beredar sebuah video sosok mayat dikabarkan akibat pembunuhan sadis di wilayah Kabupaten Sumeneb, Madura pada Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022, viral di grup WhatsApp. Terjadi pembunuhan sadis di desa Canggur Laok Gunung Campaka, Eko Dungi Dauna Gedang, dalam bahasa Madura, ditutupi daun pisang, kata suara dalam video tersebut. Suara dalam video tersebut memiampaikan, bahwa mayat yang ditutupi daun pisang itu baru ditemukan pukul 13 dan menyarankan siapa yang punya kehilangan anak segera ditengok. Ternyata, informasi tersebut adalah hoaks atau berita bohong. Hal itu diungkapkan Kapolsek Pasong Songan Sumeneb, AKP Suwardi saat dikonfirmasi tribunmadura.com. Itu hoaks, kabarnya di desa Campakakan, hoaks, kata AKP Suwardi. Menurutnya, pihaknya sudah melacak di wilayah hukum Pasong Songan tentang keberadaan beredarnya video tersebut, dan ternyata informasi tidak benar. Saya sudah koordinasi ke kepala desa dan perangkat desa di sana, dan ternyata informasi itu tidak benar, tegasnya. Terima kasih telah menonton!